Intro Oke teman-teman pencinta bulu tangkis berikut hasil lengkap Hari kedua Yonex Swiss Open 2023 Babak 32 besar Hasil babak 32 besar hari kedua Rabu 22 Maret Yonex Swiss Open 2023 Ganda Putra Indonesia Ranking 20 Dunia Pramudia dan Yeremia Kalara Berset Dari Ganda Putra Jepang dengan skor 26-24, 15-21 dan 21-17 Dan hasil dari Tunggal Putra Tunggal Putra Indonesia Cesar Hiren Rustavito Kalah 2 set langsung Dari Tunggal Putra Irlandia Nat Nguyen Dengan skor 21-19 dan 21-17 Ganda Campuran Indonesia Praven Jordan Melati Daifah Kalara Berset dari Ganda Campuran Malaysia Yang unggulan ke-6 Gosaun Kuat Lai Sefon Jemi Dengan skor 13-21, 21-15 dan 22-20 Dan Tunggal Putra Indonesia Kiko Adwi Wardoyo Kalah dari Victor Asselsen setelah di babak pertama Mengalami cedera Dan hasil dari Ganda Campuran Ganda Campuran Indonesia Zakaria dan Hediana Juli Marbela Kalah Ramberset dari Ganda Campuran Cines Taipei Dengan skor 15-21, 21-18 dan 21-10 Dan Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani Menang 2 set langsung Atas Tunggal Putri Thailand Lalin Ratcaiwan Dengan skor 13-21 dan 13-21 Dan Ganda Campuran Indonesia Dejan Gloria Emanuel Wijaya Harus mengakui keunggulan rekan senegaranya Rino Vivaldi Pita Mentari Yang menjadi unggulan ke-7 Dengan skor 21-14 16-21 dan 11-21 Dan Ganda Campuran Indonesia Rehan Nova Lisa Ayu Menang 2 set langsung Atas Ganda Campuran Aljazair Dengan skor 21-16 dan 21-9 Dan hasil dari Tunggal Putri Tunggal Putri Indonesia Gregorio Mariska Tunjung Menang 2 set langsung Atas Tunggal Putri Spanyol Clara Azumendi Dengan skor 13-21 dan 12-21 Dan hasil dari Ganda Campuran Ganda Campuran Indonesia Akbar Bintang dan Marcella Kalah 2 set langsung Dari Ganda Campuran Cina Dengan skor 21-15 dan 21-16 Ganda Campuran Indonesia Berita Pertipatia 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 Pertipat